Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Herman Zambek Kali ini saya akan membahas tentang ilustrasi awal mula kehidupan manusia Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi hidayah bagi kita semua Terima kasih Awalnya semesta itu hening, tidak ada apapun Ini sama halnya seperti ketika kita ingin kembali mengenal kesejatian diri Maka awal yang harus kita lakukan adalah hening Atau orang Jawa menyebutnya suun Dari keheningan itulah maka diturunkanlah Nur Muhammad Setelah hening Nur Muhammad ini oleh orang Nusantara disebut sebagai Sunda Sunda itu artinya Nur Muhammad Kemudian dari Nur Muhammad itu terciptalah malaikat Dimana malaikat tercipta dari Nur Muhammad Dan malaikat tercipta dengan jumlah yang tak terhingga Maka bertebaranlah para malaikat untuk mengisi seluruh jagad raya Dimana jumlahnya malaikat ini tak terhingga dan banyak sekali Kemudian dari Nur Muhammad itu diciptakan pula jin dari nyala api yang menyala Artinya jin adalah unsur dari api Sedangkan malaikat sebenarnya adalah unsur dari air Karena unsur air dengan api adalah satu kesatuan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia Malaikat adalah air sedangkan jin adalah api Air dan api adalah simbol kehidupan yang satu sama lain saling membutuhkan Dimana itulah kehidupan awal mula terjadi Kemudian dari perpaduan air dan api ini terciptalah matahari Karena hakikatnya matahari di dalam intinya adalah cahaya Lalu para malaikat atau air berputar mengelilingi cahaya tersebut Maka ketika air berputar terjadilah reaksi hidrogen Dan bagian luar hidrogen ini jadilah api Sehingga disanalah matahari tercipta Lalu dari matahari tersebut lahirlah planet-planet Untuk menjadi sumber kehidupan manusia Sehingga darinya terciptalah benda Lalu tumbuhan Lalu diciptakanlah hewan Selama berabad-abad Juga terakhir adalah jasmani manusia Lalu Allah menciptakan perbedaan jenis kelamin Warna kulit dan perbedaan bahasa Sebagai tanda-tanda akan kekuasaannya Dan Allah maha kuasa menciptakan perbedaan-perbedaan tersebut Karena sengaja Allah menciptakan perbedaan Itu bagi mereka yang mau berpikir Lalu Allah menyuruh para malaikat Untuk mengontrol seluruh jagad ciptaannya Dan para malaikat butuh waktu 100 tahun Untuk mengontrol seluruh jagad ciptaannya 500 tahun mengontrol ke bumi Dan 500 tahun kembali kepada Allah Sedangkan malaikat saja Dengan kecepatan yang sangat cepat Yaitu kecepatan cahaya Butuh waktu 100 tahun untuk mengontrol dan kembali kepada Allah Lalu bagaimana manusia bisa kembali kepada Allah Sedangkan satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun bagi manusia Dan malaikat butuh 100 tahun untuk kembali kepada Allah Lalu dipanggillah para jin dan malaikat Dan diberitakanlah kepada mereka bahwa Allah hendak menciptakan suatu makhluk baru Dimana makhluk baru ini adalah makhluk yang lebih hebat dari jin dan para malaikat Karena makhluk baru ini bisa kembali kepada Allah Walaupun hanya beberapa hari bahkan beberapa jam saja Dan para malaikat pun bertanya-tanya Siapakah gerangan yang akan diciptakan Allah tersebut Dan ternyata makhluk baru yang akan diciptakan Allah itu adalah Adam Dimana Adam yang dimaksud adalah sebagai kolipah atau pengganti Allah Adam itu adalah wakil Allah di muka bumi Yaitu dengan meniupkan ruhnya Wanafahor ruhi Dan ruh itulah yang disebut dengan Adam Karena Adam itu adalah ruh Yaitu sebagai pengganti Allah Yang hidup di dalam diri manusia yang paling dalam Sehingga untuk mengenali Allah Maka cukuplah kenali dirinya sendiri Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam Maksudnya adalah memerintahkan kepada hati dan pikiran untuk sujud kepada jiwa Namun sebagian hati atau malaikat yang terkena hasud oleh jin atau pikiran Tidak mau sujud dan tunduk kepada Adam Dimana waktu itu raja jinnya adalah Zajil Raja jin ini tidak mau sujud kepada Adam Maka dari sanalah terlahir yang disebut Hawa Hawa adalah Napsu atau Hawahu Maka dengan hakikatnya Hawa atau Hawahu adalah Napsu Karena Hawa tercipta setelah ruh ditiupkan Maka disanalah terlahir dua jenis kelamin yang berbeda Setelah ruh ditiupkan ke dalam janin Maka terciptalah dua jenis kelamin Disanalah kemudian dikatakan bahwa Hawa tercipta setelah Adam Karena memang jenis kelamin ada setelah ruh ditiupkan ke dalam janin Lalu tinggallah Hawa di dalam rahim Makanya dikatakan Hawa tercipta dari tulang rusuk Lalu Adam dan Hawa tinggal di dalam surga Yaitu surganya alam rahim Sampai pada suatu masa tertentu Namun Allah menyuruh mereka untuk tidak mendekati Pohon terlarang Sehingga disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran Hei Adam, bolehlah kamu tinggal di surga Tapi jangan dekati pohon ini Pohon apakah itu? Yaitu pohon terlarang yang didalamnya terdapat buah huldi Buah terlarang Ternyata adalah buah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan Namun Hawa nafsu tergoda untuk memakan buah terlarang Atau buah huldi tersebut Maka diusirlah Adam dan Hawa dari surga Karena telah melanggar aturan Allah itu Maka dilahirkanlah Adam ke dunia dalam keadaan telanjang Diturunkannya dari surga ke dunia ini dalam keadaan telanjang Dan turun dari surga ke dunia tepat di bawah telapak kaki ibunya Sehingga dikatakan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu Ini adalah berkaitan dengan hal tersebut Kemudian ketika ia tumbuh besar Ruh atau Adam yang tadinya suci sekalipun Terkontaminasi oleh nafsu-nafsu atau Hawa Yaitu Hawa benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani Maka Adam atau ruh yang suci pun terkontaminasi oleh nafsu jadilah jiwa Apalagi ketika anak tersebut tumbuh dewasa Dan belajar banyak hal Belajar banyak ilmu Maka ketika dia belajar dan berpikir Maka disanalah jin terlahir Meskipun jin ini dapat mengabulkan semua apa yang diinginkannya Di dalam kehidupan dunia ini Karena hakikatnya jin itu adalah akal pikiran Karena akal pikiran adalah mahluk halus yang tersembunyi di dalam diri manusia Dan jin atau akal pikiran Mampu menciptakan segala sesuatu peradaban yang ada di dunia ini Dan hati nurani adalah malaikat Dimana di antara keduanya terdapat hawa Yaitu nafsu atau hawahu Dan hawa ini adalah penyeimbang kehidupan manusia Karena tidak akan ada yang disebut dengan nikmat Kalau tidak ada nafsu Sehingga ketiga unsur dari hati, pikiran, dan nafsu ini Adalah unsur kehidupan di dunia Tidaklah disebut manusia Jika ia tidak memiliki ketiga unsur tersebut Yaitu hati, nafsu, dan pikiran Jadi hati, nafsu, dan pikiran Bukanlah untuk dimatikan Tapi untuk dikendalikan Lalu kehidupan ini bukanlah tentang salah dan benar Tapi tentang bagaimana kita mengendalikan hati, nafsu, dan pikiran kita Namun pikiran atau nafsu itu sendiri Tidak dapat mengubah dan mengendalikan dirinya Kecuali diserahkan kepada Allah Maka disanalah dikatakan Adam bertemu dengan hawa Di padang aropah Padang aropah yang dimaksud adalah Padang pengenalan jati diri Karena aropah disitu artinya adalah pengenalan diri Men aropa napsahu pakod aropa robbahu Barang siapa yang mengenali dirinya Maka dia akan mengenali Tuhannya Maka Adam dan hawa pun bertemu di padang aropah Karena hakikatnya semua makhluk yang telah diciptakan Allah Adalah replika dari semua yang ada di dalam diri manusia Karena apa yang ada di dalam diri manusia Adalah gabungan dari semua makhluk yang telah diciptakan Allah Di alam semesta ini Jadi hakikatnya Malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam Adalah hati dan pikiran untuk sujud kepada jiwa Agar ia kembali menjadi manusia Dimana manusia untuk kembali kepada pitrahnya Yaitu kembali menjadi manusia yang utuh Jambek adalah loncat kembali ke belakang Yaitu kembali ke pitrah Kembali ke awal mula manusia diciptakan Dari mana awal mula manusia diciptakan? Yaitu dari hening Untuk itulah Agar kita mengenali Allah Maka kenalilah diri Dan untuk mengenali diri Maka kita harus kembali ke awal Dimana awal mula diciptakannya semesta adalah hening Alif lamim artinya adalah Hual awal huwal akhir Yaitu Dimana ia berawal Maka kesanalah dia akan kembali Karena hakikatnya kehidupan ini Segala sesuatunya berawal dari Allah Maka kita semua akan kembali kepada Allah Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Dan awal mula kehidupan semesta ini Awalnya adalah hening Sehingga untuk mengenali diri Untuk mengenali Allah Maka kita semua harus hening Harus kembali kepada keheningan diri Itulah tahap awal untuk mengenali jati diri kita sendiri Yaitu hening Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Dan menjadi hidayah buat kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh